bismillahirrahmanirrahim ini saya mendukung khormat spesial di keluarga besar Pondok Miftahul Kulub di Haji Abdur Ra'uf di Stanton, Pak Juneti, Stanton yang saya hormati yang jelas mereka ini melihat hati dipeksa kalau ini Taufa terus Habib Mustafa Ali Dries itu garwannya itu pernah buli saya terus caranya ngomongkong itu siji aku Habib nomor loro pernah balik jadi akhirnya sesuai pemaksaan itu aku juga juga baru kayaknya di Siti Ma'wan jadi ini raje kepeksa tapi Siti Kulub ini wih top di Bang Sampean lagi terus kedua perjanjiannya itu masih di dunia terus Kulub ini kitab yang menjelaskan kutbiyahe sayyid abduwa al-haddad oke Kulub ini kenapa begitu orang hormat sama sayyid abduwa al-haddad beliau adalah wali yang dapat gelar kutbul irsyad yang orientasi ini menunjukkan jalan ila Allah wa ilal jannah jadi ini aku harus yang paham Alhamdulillah jadi kalau yang paham itu konsisten biasanya paham biasanya dipaksakan Bismillahirrahmanirrahim maaqala fi kalimati la ilaha illallah ya kulasupun dirumahakan tentang fadilai la ilaha illallah waqilalahu waqilalahu radhiallahu anhum khatirukum bidua'ali fulan bithabad wa huwa syaksun kabiru sini fadilai faqala idha arodha thabad falya'udhu ala qawli la ilaha illallah wa yulazimuha fa'innath-tariqa qoribun jiddan wa'inkana fihi masyakotun katariqil aqobah tasyukku ma'akurbi wa'innamal bu'udhu ala mandara'anit-tariq wa'la taruh ahaddan yaftinu ahaddan fi dini innama yaftinu manfaatan ahaddan fi dunyahu fa'la yakaitu ahaddan binarrafidha wa'nafihim minalmuktadiyati antas ma'ahu yata'arraudhu li'ahaddan liyamna'ahu antinih liyudkhilahu fi maddebi wa'adhihil kalimatu ayla ilaha illallah sahlatun qoribah ini sekolah maknanya kita semua lainnya fa'idharudhiyamu kona'alikani ngeridhani sapa'allahu allah wa rasuluhu lan utusani allah dikau liha kelawan kak ucapi atau kalafat noni la ilaha illallah marrotan yang ambalan wa'idhatan akan swiji ba'adha kufrikadha wa'adha sanatan seolah-olah kekafiran yang sekian-sekian tahun fa'akhram wangkau itu nyata atau berhak atau layak ayak seolah-olah kelaisan Lord ha'in kalimah la ilaha illallah pasir henti yang ambala mengenai yang semakin mutatikumri yang sepanjang umri yang seolah-olah kak ucapi terakhir yang diperkira menarik yang berapa Allah Ta'ala lahu manfaat kedimman apa al-malfiratu penyempuranan di barokatia sebab barokai la ilaha illallah wa yaw te la ilaha illallah wa alatiku kalimah yata syauhoku yang kong gerakno elek ayah ya jasar sopa asetono seton alaiha ingatase la ilaha illallah wa yakhri sulan ngungseng apa setan sopa setan ayak to'ayin ta ngetok sopa setan al-insana immanusa minah sange kalimat la ilaha illallah tetes kalau terangkan dilih hampir semua ulama ngertikan arja ayatin fil quran miku kunil ladina kakarui yang tahu berlalu makot salam tetes tiang kafir 70 tahun 80 tahun sekali ngelafat malah ilaha illallah wa muhammadu rasul wa yudusa kekafirannya bisa nopohi gila padahal kafir ini kok akbarul kabahir dusa kuferu dosa paling nopoh besar miku mawan dilapad oleh ilaha illallah wa muhammadu rasul sangegila apalagi tiang sing la jamaha muddata umrih orang yang selalu melapadkan la ilaha illallah sepanjang umurnya dus ini kalimat sing luar biasa wakadarika wakot kolaban nabi lanteman teman-teman yukre sopakan nabi lho sallallahu alaihi wa sallam saya telah melihat itu nabi abhi tolip ayakulahin roda urkano sopana abhi tolip ayakulahin roda urkano sopana abhi tolip ayakulahin roda urkano Hai langkoyok mengkono-mengkono amruat dajjalu dan dajjala anak murid jalan alih biaya jalan alihkan itu sobat dajjal ya jadi hal yang ngeklaim sobat dajjala rupi biata maakas roti mayaji uji minal kita innamaya ratuhan sendiri sobat dajjal man saking mengatapi akan anot sopa manguin dajjal ayakulah lalu di kalimatin masyidah dihayuki roh yang terlengkau ni sopohonglah umarik dajjal dirubu biati iklan ke pengheranan bahkan ada yang mengatakan yang mengatakan ini adalah contoh jami' al-fitani sebagai pera-pera fitnah sekabian fitnah walaupun surat sehingga jantung akhah apa iklan al-fitan bahwa kalimat taufid itu tetap di dalam kalimat taufid makhlason atau mukhlison itu barang yang melepaskannya kebanyakan nyukupi jami' al-fitani saking sekabian pera-pera fitnah jadi ini adalah Allah sudah memiliki warga yang memiliki ini adalah targetnya satu bagi yang melapatkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah merokok juga bagi yang mengatakan bahsat juga bagi yang menolak la ilaha illallah di dalam kalimat taufid itu memiliki tujuannya biar orang tercerabut saking la ilaha illallah dan fitnah apapun di dunia ini apapun besarnya tragedi korupsi, tragedi kemanusiaan, tragedi apa saja ini membuatkan sakit, mengalahkan apa kesaktianya la ilaha illallah ini disebut فَقَذَلِكَ جَمِيُ الْفِطَنْ وَإِنْكَ تُرَطْ فَفِيْكَ الْقَلِمَةِ تَوْفِيْتِ الْإِنْسَنْ مَخْلَسُنْكَفِينَ sebuah orang yang bisa jadi solusi contoh paling gampang contoh paling gampang tiang nak badai mati itu kan orientasi fakihnya banyak mungkin tersiksa buatan sakit nyawur hutang mungkin tersiksa anaknya belum soleh mungkin tersiksa punya hak adami dari yang selesai semua ketersiksaan ini tetap ada solusi ini mati alal iman la ilaha illallah muhammadur rasulullah kata riwayat sehinggadawakan tiang sehinggadawakan adam ini buatan selesai asal tiang bayi mati betul iman betul la ilaha illallah nak pancang tiang bayi untuk ridhani Allah nanti diselesaikan Allah tengah akhirat kata riwayat sehinggadawakan wantan tiang ini utangnya kata kalau balik balik cerita kebetulan orang ini wali buatan sakit nyawur terus tiang sehinggutangi nuntut tengah akhirat ke nyawur karena di akhirat itu resok nyawur zaman itu resok nyawur nombomala itu akhirat ini sekalian Allah ditunjukkan satu surga yang indah sangin indahnya sampai pertanyaannya itu li'ayi nagiyin aw li'ayi siddiqin ini untuk nabi siapa surga semewah ini akhirnya Allah jawab lima yamlikus saman bagi yang kuat bayar lalu siapa ya Allah yang mampu bayar surga semewah ini kamu bisa bayar ini caranya gimana Gusti kamu menghalalkan uang kamu di orang ini intinya terus sohibul hak wahu orang yang ngutangi menghalalkan kemudian dua-duanya jika masuk surga kalian awaswanahu wa ta'ala terus intinya ini ku la ilahi iluwa itu apapun problem dunia kita wahu misalnya kita secara fekih terganggu karena enggak misalnya hutang atau mungkin anak kita belum soleh atau cucu-cucu kita kayak apa kita enggak pernah tahu dan kita sudah enggak bisa mengurus lagi tapi apapun itu yang abadi adalah la ilah ha illallah hasfiya Allah wa ni'mal wakil kita yang enggak bisa menunggu anak cucu tapi mereka akan hidup diurus oleh rahmatnya Allah mereka akan iman juga diurus oleh hidayatnya Allah mereka akan baik-baik saja juga diurus oleh Allah swanahu wa ta'ala dan ini saktinya kalimat la ilah ha illallah didawakan Sayyid Abdul Haddad alhamdulillah 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 jadi kalimat la ilah itu satu solusi untuk problem apa saja ini ditulis oleh Sayyid Abdul Al-Haddad itu tulisan beliau atau dawa-dawa beliau diabadikan oleh muridnya sehingga kita sebagai penggemar karena memang perjanjiannya beliau pokoknya saat datang baca kitab tentang Sayyid Abdul Al-Haddad jadi Sayyid Abdul Al-Haddad itu cerita banyak di kitab Naso'ehdini dan dari sekian cerita itu beliau diantara kesimpulannya itu berkata 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 atau berkata karena la ilah ilwah itu kalimat yang begitu sakral ini ibarat kalau balik-balik contohnya kalau orang ASN di Lamongan ada orang seribu ngundang sama satu bupati ngundang itu kira-kira ASN datang kemana datang keundangan satu bupati dibanding seribu orang la ilah ilwah juga gitu kalau timbangan jenengan adalah la ilah ilwah dan yang lainnya itu kesalahan semua anda tentu malaikat tidak akan berani tidak mempertimbangkan la ilah ilwah kalau sampai malaikat mengalahkan la ilah ilwah berarti mengabekan kalimat la ilah ilwah makanya kata cerita barokai la ilah ilwah ni ku falah ya sepuluh ma'asmillahi ta'ala seh'un tidak akan ada timbangan yang bisa mengalahkan kekuatan la ilah ilah ilwah melalui yang disebut faqadha'i lika'al fitan wa'inka surat fa'fi kalimatit ta'khir lingsan makhlasun kabut kemudian yang terakhir kalau cerita setiap orang yang di neraka kemudian ditanya sama Allah andaikan kamu punya dunia seisinya apa kamu bayar kamu tebus neraka ini dengan hartamu ya ya Allah saya ingin kamu hanya ngimani sesuatu yang mudah tapi kamu tidak mau artinya yang mudah itu begini andaikan kita disuruh menuhankan fir'on itu susahnya minta ampun karena menuhankan orang yang suatu saat mati menuhankan namrud juga susah menuhankan orang yang suatu saat mati kita ini disuruh menuhankan zat yang tidak akan mati yang punya kekuasaan mutlak yang abadi itu kan gampang sekali menuhankan zat menuhankan maujud yang luar biasa tidak akan mati tidak akan rusak tidak akan ngalami degradasi sehingga menuhankan Allah itu yang gampang bukan malah menuhankan yang lain misalnya sampean konuhakno fir'on koro tak kita yang cerdas kan bingung menuhankan yang mati yang nanti dimumi kita tuhankan begitu juga menuhankan makhluk-makhluk yang lain yang pasti suatu saat meninggal atau kalau banyak meninggal sering sakit sering punya problem sendiri tapi islam itu menyuruh menuhankan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas makanya Allah mengistilahkan saya kata Allah menyuruh kamu sesuatu yang mudah sekali sebagai riwayat ayat ayat yuriduwah itu tidak sekedar masalah kemudahan fakih tauhid juga hal yang mudah karena menuhankan sesuatu yang memang secara logika harus yang jadi Tuhan dia yang kodim dia yang menciptakan langit dan bumi sudah selayanya sebagai Tuhannya langit dan bumi karena yang menciptakan coba kalau kita dipaksa menuhankan namrud atau fir'on apapun cerdas kita logika kita itu tidak akan masuk masa fir'on yang lahir di bumi kemudian menuhani bumi jadi intinya tauhid itu ahwan atau aisar sesuatu yang mudah ini ini nyawar hutang jadi baleni tapi baleni dosong itu minal kabair terus ini kalau kalau habib mustafa sering rahut dikali biyut saya terus dihutang kalau saya sering dikali biyut saya sudah tiga padahal biyut saya dikali biyut beliau juga dari Garwani setelah ini mungkin-mungkinan ikhlas-raikhlas namun saya menten ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih